Lembah nirmala jilid 2. Sisa-sisa cahaya berwarna merah memancar di atas tubuh pemuda berbaju putih itu membuatnya kelihatan lebih gagah dan perkasa. Tampaknya pemuda berbaju putih itu mulai tak sabar, matanya berulang kali dialihkan ke ujung jalan raya di kejauhan sana. Kemudian menghela nafas dan mencengkeram batu kecil serta ditimpu ke kejauhan dengan gemas. Memandang pasir dan tanah yang berserakan di sekelilingnya, pemuda berbaju putih itu bergemalirih, ke satu, mempersembahkan pedang mengangkat guru, ke dua, merebut kembali pedang itu setelah selesai belajar silat, ketiga menyelidiki serta membongkar rahasia di lembah nirmala, mendadak suara derap kaki kuda berkumandang datang dari ujung jalan sana, dengan kening berkerut pemuda berbaju putih itu melompat bangun serta memperhatikan dengan seksama. Dalam sekilas pandangan saja kelihatan sekujur tubuhnya bergetar keras dan menunjukkan rasa tegang yang luar biasa, bisiknya kemudian dengan suara gemetar, kau datang juga, akhirnya kau datang juga. Ayah bilang kau adalah penentu nasibku selanjutnya, dari kejauhan sana tampak seekor kuda putih pelan-pelan bergerak mendekat, penunggangnya adalah seorang lelaki yang berpakaian perlente dan bertubuh jangkung, ia menunggang seekor kuda kurus yang berwajah amat lesu sehingga kelihatan amat tak sedap. Dipandang orang itu menunggang kudanya sambil sesekali mengayunkan cambuknya, bibirnya yang terkatu perapat membentuk garis setengah lingkaran busur ke arah bawah garis yang membuat kelihatan dingin. Angkuh menyeramkan sementara sekulung senyuman sinis di ujung bibirnya penuh dengan nada ejekan dan sikap muak. Setelah menenangkan hatinya pemuda berbaju putih itu memburu ke depan tanpa memperhatikan wajahnya, ia segera memberi hormat seraya berseru, Te Chu Kim Tisya atas perintah dari ayahku datang memenuhi janji dan akan mengangkatka sebagai guruku mengingat bahwa orang berbaju perlente ini disebut jago paling tangguh di dalam dunia persilatan, dan lagi berwatak sangat aneh sudah jelas dia memiliki kelebihan yang tak dimiliki orang lain, karenanya dia tak berani berayal sambil berkata dengan sikap yang amat menaruh hormat dia persembahkan pedang mustika jengguat kiam itu. Penumpang kuda itu sama sekali tak bersuara, bahkan memandang sekejap ke arahnya pun tidak dengan sesekali mengayunkan cambuknya ia biarkan kuda kurus itu melewati samping pemuda tersebut. Cepat-cepat pemuda berbaju putih itu memburu ke depan lalu berseru kembali, Te Chu Kim Tisya atas perintah dari ayahku datang memenuhi guruku harapkah sambut pedang mustika jengguat kiam ini, penunggang kuda berbaju perlente itu sama sekali tak menggubris, kuda kurusnya dibiarkan berjalan terus sehingga dalam waktu singkat telah meninggalkan Kim Tisya jauh di belakang. Kim Tisya menjadi tak senang hati pikirnya segera, sombong amat manusia berbaju perlente ini. Bukankah ia telah berjanji dengan ayah menyuruh aku mengangkatnya menjadi guru masa setelah bertemu muka sama sekali tak menggubris? HMM memangnya cuma kau yang berilmu silat paling hebat di dunia ini dan aku cuma bisa belajar silat darinya dasar pemuda ini masih berdarah panas. Setelah tertawa dingin ia segera membalikan badan dan berlalu dari situ tiba-tiba sorot matanya yang tertuju penunggang kuda itu menemukan sesuatu ia segera tertegun dan melomong. Ternyata lengan kiri serta kaki kiri manusia berbaju perlente itu sudah kutung, ujung bajunya dibiarkan berkibar ketika tertembus angin, penemuan ini membuatnya segera berpikir, ah 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 ah, tidak betul, orang ini jelas bukan manusia berbaju perlente yang dimaksudkan ayahku. Kemudian setelah memperhatikan penunggang kuda itu sekali lagi, kembali ia berpikir lebih jauh, ayah bilang orang itu masih muda, berwajah tampan dan mempunyai tahilalat hitam di antara keningnya sekarang kecuali tahilalat di atas kening yang kutemukan, sama sekali tidak kujumpai ciri yang lain. Andai kata dia memang cacat tangan dan kaki mustahil ayah tidak akan memberitahukan persoalan itu kepadaku, toh ciri semacam ini mudah dikenali bocah itu mencoba untuk mengamati kembali orang itu, dilihatnya meski kuda tunggangannya berjalan stabil, namun orang itu justru tergoncang kian kemari seakan-akan setiap saat dapat jatuh terjerembat sebagai seorang bocah yang berhati polos, bajik serta bijaksana, tiba-tiba saja muncul perasaan ibadah dan kasihannya terhadap orang itu, segera pikirnya lagi, YAA, orang ini cacat tangan serta kakinya, dia pun nampak loyo dan tak bersemangat sudah pasti dia adalah orang yang sedang dirundung kesedihan. Biasanya watak manusia semacam ini paling jelek mengapa aku mesti menyalahkan dia karena ia tak mau memperdulikan aku, semakin dipikir rasa simpatinya pun makin tebal, satu ingatan tiba-tiba melintas di benaknya, cepat ia memburu ke muka tegurnya sambil tertawa, Sobat, apakah aku bisa membantu sesuatu untukmu? Namun ketika sorot matanya menyapu lewat di atas wajah orang itu, dia semakin terkesiap lagi, pikirnya, YAA, Ternyata selain cacat tangan dan kaki, daun telinga serta mata pun telah dipotong dan dicukil sebelah. Eh, tak nyana kau masih mempunyai keberanian untuk hidup lebih lanjut andai kata aku, dengan wajah bersemu merah dia segera berkata lagi penuh rasa simpatik, Sobat, aku tahu kau tidak leluasa dalam segala hal, apakah aku bisa membantu sesuatu bagimu setelah berulang kali jalan perginya dihadang manusia berbaju perlente, itu segera melirik sekejap ke arah bocah itu dengan pandangan tak senang hati sesudah tertegun sesaat, tiba-tiba Kim Tisya berseru keras, YAA, di atas keningmu jelas terdapat tahil alat hitam. Kau pasti adalah guruku suhu mengapa kau tidak memperdulikan aku kau tahu aku mendapat perintah dari ayahku untuk datang memenuhi janji, tapi ingatan lain segera melintas lewat di dalam benaknya jangan-jangan ayah membohongiku Kalau dilihat dari bentuk badan orang ini, boleh dibilang sekujur badannya telah dipenuhi dengan bekas luka, mengapa ayah justru melukiskan dia sebagai seorang pemuda yang paling tampan di dunia ini Mungkinkah ayah khawatir aku menjadi muak setelah mengetahui keadaan yang sebenarnya sehingga tidak bersedia menjadi muridnya Akhirnya dengan anggapan bahwa ayahnya takut dia muak setelah mengetahui keadaan sebenarnya dari manusia berbaju perlente itu sehingga membohongi dirinya Dia pun berkata, suhu biarpun bentuk tubuh memacam begini rupa namun tecu tidak berpikiran memandang rendahmu Tentang hal ini harap kau orang tua berlegah hati, manusia yang berbaju perlente itu hanya memandang sekejap ke arahnya dengan pandangan dingin, kemudian menceplak kudanya dan lewat dengan begitu saja Kim Tisya menyaksikan bahwa dari balik metu, tunggal manusia berbaju perlente itu seringkali memancar keluar sinar kebencian yang amat tebal Entah sedang memandang ke arahnya atau termenung sambil memandang angkasa atau memandang pemandangan alar tertunduk sambil termenung sorot metu Kebencian yang amat tebal itu selalu memancar keluar tanpa terasa Menyaksikan kesemuanya ini Kim Tisya menjadi amat terperanjat, tanpa terasa pikirnya keheranan Dia tentu sedang memikirkan musuh besarnya pembunuh yang berhati keji dan tak berperasaan itu telah memotong tangan, kaki serta mencukil metu sebelahnya Tapi enggan membinasakan dirinya sendiri sehingga membiarkan dia terus menderita sepanjang hidup Perbuatan yang begini kejam dan buasnya ini tak heran kalau membuat dia tak bisa melupakannya baik siang maupun malam Manusia berbaju perlente itu memiliki raut muka tampan dan gagah Di saat sorot metu Kim Tisya menyentuh di atas wajahnya itu, tiba-tiba satu ingatan melintas pula di dalam benaknya Andai kata ia tidak dicelakai oleh musuhnya sehingga anggota tubuhnya menjadi tak sempurna Sudah pasti dia termasuk seorang yang tampan dan menarik Manusia berbaju perlente itu mengenakan topi lebar berwarna hitam Ketika angin berhembus lewat dan menggoyangkan topinya yang lebar Ternyata lelaki itu tak mampu menahan diri terhadap kembusan tersebut Tubuhnya segera kelihatan gontoi seolah-olah mau terjatuh dari atas kudanya Tanpa terasa Kim Tisya berkerut kening, pikirnya, tampaknya orang ini lemah sekali Sehingga ibaratnya tenaga untuk memotong ayam pun tak dimiliki Bahkan terhadap kembusan angin pun dia tak tahan Bagaimana mungkin manusia semacam ini dapat menjagoi dunia persilatan Serta merebut gelar jago pedang nomor wahid di kolong langit Aaai, kebohongan ayah kali ini benar-benar kelewatan Jalanan yang mereka tempuh saat ini merupakan sebuah jalan kecil yang sempit lagi panjang Begitu sepi dan terpencilnya tempat itu Sehingga walaupun mereka berdua telah menempuh perjalanan sekian waktu Belum nampak rombongan lain yang melalui tempat tersebut Manusia berbaju perlente itu tetap meneruskan perjalanannya dengan mulut membungkam Sedangkan Kim Tisya mengikuti di belakangnya dengan membisu Sebab dia tak ingin melanggar pesan terakhir dari ayahnya Apalagi sebagai seorang pemuda yang polos dan tebal perasaannya Bagainya lebih baik menyiksa diri ketimbang mengingkari pesan ayahnya Semakin cepat manusia berbaju perlente itu melarikan dirinya Semakin cepat pula dia mengikuti di belakang Namun dia selalu mempertahankan suatu selisih jarak tertentu Tak lama kemudian jalan saus kambing itu sudah mencapai pada ujungnya Di hadapannya sana terbentang tanah perbukitan yang berjajar-jajar menjulang ke angkasa Ternyata jalan tersebut merupakan jalan buntu Manusia berbaju perlente itu segera mengerutkan dahi sambil duduk termangu Menggunakan kesempatan tersebut Kim Tisya segera berkata Suhu, sekalipun keseorang tua enggan menerimaku sebagai murid pun tak ada gunanya Sebab ayahku telah meninggal dunia dan bagaimanapun juga aku tetap akan mempertanggungjawabkan diri terhadap dia Tiba-tiba pemuda itu merasa bahwa ucapannya kelewat memaksa Seakan-akan dia mengharuskan orang itu untuk menerimanya sebagai murid Tanpa terasa pipinya berubah menjadi merah padam Manusia berbaju perlente itu mendengus dingin Lalu setelah memperhatikannya sekejap dengan pandangan ketus Dia menggapai dengan tangan tunggalnya menyuruh bocah itu mendekat Dengan perasaan gembira Kim Tisya memburu kehadapannya Lalu berkata Suhu, apakah kau telah bersedia tecu berjanji akan berlatih diri dengan tekun dan bersungguh-sungguh Paras muka manusia berbaju perlente itu berubah Tiba-tiba ia mengayunkan jari tangannya menyerang jalan darah Seng Seng Hiat Yang merupakan salah satu di antara 12 buah jalan darah kematian di tubuh bocah tersebut Mimpi pun Kim Tisya tidak mengira kalau manusia berbaju perlente itu akan melancarkan serangan keji terhadapnya Menanti dia menyadari akan datangnya bahaya Keadaan sudah terlambat sejak kecil dia telah berdiam di Bukit Tengkorak bersama ayahnya Sekalipun ayahnya belum pernah mewariskan ilmu silatnya secara resmi Namun tidak sedikit yang pernah dilihat atau didengar olehnya selama ini Di dalam keadaan kritis, sepamjang alis matanya segera berkenyit diiringi bentakan Keras dia mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya itu untuk menumbuk dada orang itu keras-keras Di dalam pemikirannya, biarpun ia mesti menjadi setan gentayangan Paling tidak harus beradu jiwa dulu dengan manusia berbaju perlente itu Semua kejadian ini berlangsung dalam sekejap metel, tahu-tahu ujung jadi terunjuk dan tengah dari manusia berbaju perlente itu sudah menyentuh di atas jalan darah seng-seng hiat dari pemuda tersebut Tapi anehnya, Kim Tia Sia sama sekali tidak merasakan sesuatu Malah sebaliknya manusia berbaju perlente itu segera merintih kesakitan Peluh sebesar kacang segera bercucuran membasai wajahnya Dengan rasa sakit ia menarik kembali tangannya sementara air mukanya tahu-tahu sudah berubah menjadi gelap Dengan perasaan keheranan Kim Tia Sia berpikir, bukankah menurut kaya seng-seng hiat merupakan salah satu di antara 12 jalan darah kematian di tubuh manusia Jangan lagi ditotok orang, tersentuh pelan saja dapat mengakibatkan kematian Tapi mengapa orang ini tidak berhasil ataukah dia sama sekali tidak memiliki sedikit tenaga pun rasa kecewa segera muncul dan menyelimuti perasaan hatinya Dia berpikir kembali, mengapa ayah harus membohong iku dan menyuruh aku mengangkat manusia semacam ini sebagai guru YAA, mengapa ayah tak mau mewariskan ilmu silatnya saja kepadaku sehingga tak perlu belajar dari orang lain Kini aku telah hidup sebatang kera, di tengah kehidupan bermasyarakat Bagaimana mungkin aku bisa mengangkat nama serta menjayakan kembali nama keluarga berpikir rampai Hal ini, dia menjadi amat pedih, tiba-tiba diambilnya sebutir batu besar lalu sambil berteriak keras menimpuknya sekuat tenaga ke depan Tiba-tiba saja dia merasa dirinya dibohongi, ditipu oleh manusia berbaju perlente itu sehingga dia mesti menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan sia-sia Dengan kening berkerut kencang, ditudingnya manusia berbaju perlente itu lalu empatnya HMM, semula ku kira kau adalah seorang manusia yang dingin, aneh dan luar biasa Sungguh tak ku sangka kau tak lebih cuma gentong nasi yang sama sekali tak berguna Bukankah jalan darah kematianku telah kau toto? Tapi nyatanya aku masih tetap hidup segar bugar di dunia ini HMM coba bayangkan saja, manusia macam begini pun pantas diberi gelar jago pedang nomor wahid dari kolong langit tumpatan yang diucapkan secara terang-terangan dan tajam ini Segera membuat air muka manusia berbaju perlente itu berubah menjadi dingin dan kaku Tampaknya dia merupakan seorang yang tinggi hati dan belum pernah dimaki orang sedemikian rupa setelah menengus penuh hamarah sekujur badannya gemetar keras lantaran mendongkol Tiba-tiba saja dia menjadi gontai sehingga akhirnya terjatuh dari atas pelana kodanya Debu dan pasir segera berterbangan memenuhi manusia berbaju perlente itu menggeletak di atas tanah tanpa berkutik Seluruh badannya segera diliputi oleh debu yang amat tebal sinar matahari senja yang memilihaskan cahaya kemerah-merahan menyoroti wajahnya yang hijau membesi serta pucat tak berdarah itu Menyaksikan keadaannya yang mengenaskan, semua rasa mendongkol yang semula mencekam perasaan kim tiasia seketika hilang lenyap tak berbekas Segera timbul rasa sesalnya di hati, apakah dia tega menyiksa seorang manusia cacat seperti itu setelah mengumpat ke biadaban sendiri Dia baru membantu untuk membangunkan orang itu namun ketika tangannya menyentuh lengan tiba Tiba terasa olehnya lengan itu sangat lembek seperti kapas dan sedikit pun tak bertenaga Keadaan tersebut jauh berbeda dengan keadaan manusia biasa Tanpa terasa pemuda itu menundukan kepala serta memeriksa dengan lebih seksama Apa yang kemudian melihat membuat hatinya bergidik, teriaknya segera Rupanya seluruh otot badannya telah dipotong orang Tak aneh kalau kau tak mampu menotok jalan darahku Kemudian setelah mengamatinya dengan lebih seksama kembali ke mamnya Lengan dikutungi, kaki dipotong, metu dicukil, telinga dipapas dan otot badan pun dipotong Manusia macam apakah orang berhati sekeji ini perasaan simpatinya segera tumbuh 10 kali lipat lebih besar Sementara dia masih memikirkan masalah itu Tiba-tiba dilihatnya butiran air metu jatuh berlingang membasahi pipinya Ia tahu air metu itu bukan mengartikan suatu penderitaan atau kesakitan tapi didorong oleh rasa duka yang mendalam Lalu air metu tersebut melambangkan apa mengartikan apa? Manusia berbaju perlente itu sama sekali tak bersuara Lagi-lagi dia menggerakkan tangannya sambil menotok jalan darah kematian di tubuh bocah itu Biapun kepalanya tidak berpaling matanya tidak berputar Namun jari tangannya yang mengarah jalan darah kematian di dada Kim Tisya yang berada di belakangnya Mengenai secara telap ketepatan serangannya betul-betul mengagumkan Sayang sekali Kim Tisya tidak merasakan akibat dari totokan itu Malahan dia bertanya Suhu, apakah kau merasa agak baikan menyusul pertanyaan yang penuh perhatian itu? Manusia berbaju perlente itu mengenyutkan alis matanya rapat-rapat Kemudian mengalihkan sorot matanya ke angkasa Mengawasi awan putih yang bergumpal di situ Tampaknya ia sedang memikirkan sesuatu Kim Tisya segera berpikir dengan keheranan aneh betul Orang ini dia seperti mempunyai persoalan yang tiada habisnya dipikir Dalam pada itu si kudep putih yang kurus kering itu seakan-akan sudah berapa hari tidak makan Waktu itu binatang tersebut telah lari ke sisi jalan dan melalap setiap rumput yang ditemuinya Suhu tanya Kim Tisya lagi Apakah perutmu merasa lapar bagaimana kalau ku carikan makanan untukmu? Manusia berbaju perlente itu tidak menjawab Keningnya yang semula putih halus Kini muncul beberapa kerutan yang mendalam karena kelewat banyak berpikir Untuk sesaat Kim Tisya tak berani mengusiknya kedua belah pihak sama-sama terbungkam dalam seribu bahasa Begitulah mereka berdua pun melewatkan malam yang sepi di tengah pegunungan yang terpencil Walaupun Kim Tisya merasa amat lapar namun ia tak berani banyak terbicara Wataknya yang keras hati membuat pemuda itu enggan menunjukkan setiap kelemahannya di hadapan orang lain Sebab manusia berbaju perlente itu pun tidak memberi tanggapan apapun Diam-diam Kim Tisya menelan air liur berulang kali Dia betul-betul merasa tak tahan lagi Baru saja hendak berbicara mendadak Dilihatnya manusia berbaju perlente itu mengambil sebatang ranting kering Lalu diderekan berulang kali di atas tanah yang gembur Kim Tisya amat keheranan menyaksikan tingkah laku orang itu Dengan perasaan keheranan dia maju mendekat Ternyata di atas tanah telah tertera beberapa huruf yang berbunyi demikian Apakah kau ingin belajar ilmu silatku? Satu ingatan segera melintas di dalam benak Kim Tisya Cepat-cepat sahutnya Benar, di satu pihak aku mesti melaksanakan pesan ayahku Di pihak lain aku pun ingin mencari nama di dalam dunia persilatan Manusia berbaju perlente itu segera mendengus Sesudah menghapus tulisan semula Kembali dia menulis Percayakah kau bahwa aku memiliki ilmu silat Kim Tisya menjadi tertegun Segera pikirnya Eh, pertanyaan ini memang tepat bila dilihat dari kemampuan Dalam menotok jalan darah kematianku tadi Anak yang berumur tiga tahun pun tak akan percaya kalau kau berilmu Apalagi aku maka segera jawabnya Percaya atau tidak tergantung pada dirimu Asal kau menganggap dirimu berilmu Maka aku pun percaya dan sebaliknya begitu pula Manusia berbaju perlente itu kembali menulis Aku mengerti, dalam hati kecilmu Kau menaruh curiga pada kemampuanku Haha MMM Coba kalau peristiwa ini terjadi beberapa hari berselang Kau tak nanti berani berkata begitu Maksudmu pada beberapa hari berselang Kau masih memiliki ilmu silat Dan sekarang sudah tidak memiliki lagi Tanya Kim Tisya keheranan Kembali manusia berbaju perlente itu menulis Andai kata kau tahu siapakah aku Tatkala bertemu dengan ku tadi Mungkin kau tak akan berani berbicara Apalagi bertingkah macam begitu Membaca tulisan tersebut Kim Tisya segera berkerut kening Lalu terikannya keras Siapa sih kau ini begitu hina Kau pandang diriku begitu manusia Macam apapun sama saja Kenapa aku mesti merasa takut Menghadapi sesama manusia HMM Mengingat kau sekarang sudah cacat tubuh Dan lagi tidak memiliki sedikit tenaga pun Aku bersedia mengalah Hanya ku harap kau jangan menulis lagi Ucapan yang dapat membangkitkan rasa mendongkol dan marah bagiku Manusia berbaju perlente itu tercengang sejenak Kemudian baru tulisnya lagi HMM Kau keras kepala dan tinggi hati Mirip sekali dengan wataku di masa muda dulu Soal itu mah bukan urusanku Kembali manusia berbaju perlente itu termenung sejenak Lalu menulis Sebenarnya aku amat berniat untuk mati dan menyelesaikan hidupku yang penuh derita ini Namun wataku justru membuatku tak ingin mati dengan begitu saja Aku memang keras kepala Sejak berumur 20 tahun aku sudah mengarungi seluruh kolong langit Oleh karena itu secara diam-diam aku pernah bersumpah Aku harus hidup sebagai seorang jago yang keras hati dan mati sebagai serta yang keras hati juga Watakmu mirip sekali denganku Hal ini membuatku terkenang kembali masa mudaku dulu Persoalan itu sama sekali tak ada sangkut prautnya denganku Harap kau berbicara kembali ke pokok persoalannya Yaitu soal perintah ayahku yang menyuruh aku belajar silap darimu Manusia berbaju perlente itu mendengus gusar Tiba-tiba renting yang dipakai untuk menulis ditekan lebih dalam pada lapisan tanah Lalu mengguratnya dengan penuh tenaga Sudah jelas orang itu telah dicekam perasaan gusar yang meluap Ia menulis begini Selain kau ingin belajar silap dariku Agaknya kau tidak menaruh perasaan apapun terhadapku HMMM Kau memberi pelajaran atau tidak terserah kepadaku Apalagi nasibmu selanjutnya Toh masih berada di dalam cengkeramanku Sementara Kim Tiasya masih tertegun Manusia berbaju perlente itu telah menghapus tulisan Serta menulis kembali YAA Aku memang tak bisa menyalahkan kau Siapa suruh aku menerima murid dengan kera memaksa diri Tampaknya seluruh perasaan sedih dan dukannya telah dilampiaskan keluar melalui suara helaan napas tersebut Kim Tiasya menjadi ibah hati Segera ujarnya Perasaan seseorang tak mungkin bisa dipaksakan Siapa melepaskan budi kepadaku Aku pun akan turut membalas budi itu kepadanya Siapapun yang menanam dendam kepadaku Aku pun akan membunuh siapa Kejadian semacam ini sudah umum dan lumrah Aku rasa kau tak perlu terlalu memikirkannya di hati Dengan termangu-mangu manusia berbaju perlente itu berpikir berapa saat lamanya Kemudian sepatah demi sepatah dia baru menulis kembali Anak muda, selama berapa hati belakangan ini Siang malam aku selalu berpikir dan berhasil menyelami apa arti kehidupan ini Sesungguhnya kehidupan manusia di dunia ini hanya melulu soal memati atau hidup Tapi bedanya justru dalam peralihan dari hidup kemati orang dibebani oleh pelbagai masalah dendam dan sakit hati Padahal berapa si besarnya seorang manusia dalam jagad ini dan berapa lama kehidupannya di sini Seharusnya mereka jangan persoalkan tentang dendam dan sakit hati Tapi apa mau dikata soal benci justru paling susah dihilangkan Contohnya saja aku, gara-gara soal benci biarpun aku sudah mengalami penderitaan, siksaan dan kehidupan yang paling berat Sekalipun toh tak sudi mati dengan begitu saja Dari balik matah, tunggal si manusia berbaju perlente yang berwarna kebuah dan mulai memudar terpancar keluar sinar kebencian yang amat menggelidikan hati Di atas tubuhku telah tertera luka dari sepersembilan penderitaan yang tidak akan kuat dirasakan oleh sembilan orang biasa Namun aku tetap hidup terus Mengapa begitu soal ini akanku sampaikan kepadamu di saat aku telah mengambil keputusan nanti Aku tahu kau mencarikan belajar silat karena terdorong oleh perintah ayahmu Sekalipun orang-orang dalam persilatan saat ini semuanya berharap dapat memperoleh sebagian dari ilmuku atau bahkan berapa petuahku saja Namun aku enggan berbuat demikian andai kata kau bukan muridku yang ke-10 Jangan lagi belajar silat dariku Untuk bersuamuka denganku pun lebih sukar daripada mendaki Bukit Taisan Tapi aku paling menepati janji Setiap patah kata yang telah ku ucapkan tak pernah akanku sesali kembali Sorot metel, tunggalnya pelan-pelan dialihkan ke tengah udara Kemudian seperti baru saja mengambil sebuah keputusan yang maha berat Dia manggut-manggut pelan dan menulis kembali Setelah mempertimbangkan persoalan ini seharian penuh Akhirnya aku memilih sebuah jalan Aku hendak bertaruh sekali lagi dengan diriku sendiri Mungkin aku bersedia berbuat demikian Berbuat bagaimana tanya Seng Pemuda Mewariskan segenap ilmuku kepadamu Hal ini sudah merupakan kewajiban bagimu Bukankah barusan telah kau katakan bahwa sepanjang hidupmu Kau paling menepati janji manusia berbaju perlente itu manggut-manggut Tulisnya Benar, tetapi hal seperti itu hanya mencakup sepersepuluh dari ilmu silat yang kumiliki Dan sekarang aku telah memutuskan hendak mewariskan kesepuluh bagian ilmu silatku itu kepadamu Kesepuluh bagian ilmu silat itu sudah mencakup seluruh kemampuan yang kumiliki Dapat atau tidak dikuasai terserah kepadamu sendiri Hanya aku ingin kau mengabulkan sebuah permintaanku di Andiam Kim Ti Siap berpikir Berapa banyak sih kepandaian silat yang sebenarnya kau pahami? Masa hanya sepersepuluh kepandaian silatnya saja yang diwariskan kepala murid-muridnya? Benar-benar kejadian ini merupakan suatu kejadian yang aneh? Berpikir demikian di situ, dia pun bertanya Coba kau katakan akan ku pertimbangkan kembali permintaanmu itu Berilah sedikit perasaan kepada ku Kim Ti Siap tertegun Perasaan bukanlah barang yang dapat diperdagangkan atau dapat diberikan kepada orang lain Dengan begitu saja, seluruh kulit wajah manusia berbaju perlente itu mengejang keras Segera tulisnya, bila permintaanku itu tak bisa kau kabulkan Terpaksa aku hanya akan mewariskan sepersepuluh bagian ilmu silatku saja kepadamu Karena apa yang pernah ku janjikan dengan ayahmu dulu hanya sepersepuluh bagian saja Dengan tidak senang hati Kim Ti Siap berkata Aku toh sudah bilang, perasaan itu tak bisa dipaksakan dengan begitu saja Apalagi macam benda yang diperdagangkan saja Hal ini tak mungkin terjadi Jangan lagi baru sepersepuluh sekalipun kau cuma mewariskan seperduapuluh bagian dari ilmu silatmu pun bukan jadi masalah Toh ada atau tidak bagiku tetap merupakan seorang manusia biasa belaka Manusia berbaju perlente itu berkerut kening Kemudian menulis Anak muda kau berani memandang hina terhadap sepersepuluh bagian ilmu silat yang akan kuwariskan kepadamu itu Terus terang saja aku beritahukan Apabila kau bisa menguasai sepenuhnya maka kau akan menjadi seorang jagoan kelas wahid Di dalam dunia persilatan Kim Ti Siap segera tertawa dingin Heeh, 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 aku justru tak percaya kalau di kolong langit terdapat kejadian sehebat ini Kau kelewata kabur dan membual Tapi aku tak akan menyalahkan dirimu Tiba-tiba pemuda itu merasa bahwa kata selanjutnya pasti akan menimbulkan perasaan sedihnya Sehingga dia pun menahan diri untuk tidak diutarakan keluar Mendadak terdengar manusia berbaju perlente itu berkau-kauk dengan nada suara yang tidak jelas Samar-samar, kaku dan amat tak sedap didengar Kim Ti Siap tersekat Tiba-tiba ia seperti menyadari akan sesuatu Rupanya lidah orang itu pun telah dipotong orang Sehingga membuatnya menjadi bisu suara gemuruh yang keras Dari kerongkongan manusia berbaju perlente itu menunjukkan Kalau dia merasa tersiksa dan menderita akibat sindiran anak muda tersebut Selang beberapa saat kemudian dia baru menulis lagi dengan tangan gemetar Kalau toh kau enggak mengawalkan Ya sudah lah selama beberapa hari mendatang Aku tetap akan memenuhi janji dengan mewariskan sepersepuluh bagian ilmu silaku itu kepadamu Lalu aku akan terjun ke jurang untuk mengakhiri hidupku Ketika segulung angin gunung berhembus lewat Air metu yang meleleh keluar dari meti manusia berbaju perlente itu segera jatuh berlinang Penderitaan dan siksaan yang dialaminya begitu tragis Rasanya tiada orang kedua di dunia ini yang bisa menandinginya Kim Ti Siap masih polos dan berhati suci Tiba-tiba ia merasa sikapnya terlalu kejam Apalagi terhadap manusia cacat semacam ini Masakah dia harus berkeras kepala dengan menampik permohonannya? Tampak orang itu menulis kembali Hukuman yang dilimpahkan Tian kepadaku benar-benar kelewat batas Sekalipun aku pernah melakukan kesalahan Toh tidak seharusnya melimpahkan hukuman yang begini keji dan tak berperi kemanusiaan kepadaku Tian benar-benar tidak adil Semua tulisan itu tertera dalam-dalam di atas tanah yang kering Kim Ti Siap justru dapat merasakan bahwa dibalik setiap huruf tersebut Seakan-akan mengandung kisah penderitaan yang luar biasa Hal ini membuat rasa simpatik dan jiwa pendekarnya berkobar kembali Segulung angin bukit kembali berhembus lewat Tiba-tiba topi lebar yang dikenakan manusia berbaju perlente itu terlepas dari kepalanya Ketika Kim Ti Siap berpaling dia pun menjerit tertahan Rambutmu juga dipapas orang Entah dari mana datangnya Gejolak hawa amarah pemuda itu merasakan darah yang mengalir di dalam tubuhnya serasa mendidih dengan hebatnya Dia segera berteriak Aku bersedia mengawalkan permintaanmu Aku akan memberi perasaan kepadamu Bahkan aku pun bersedia membalaskan dendam bagimu Manusia berbaju perlente itu memandang sekejap ke arahnya Tau-tau air mukanya ikut berubah Berubah amat terharu setitik pengharapan pun melintas di balik sorot matanya Dengan cepat dia menulis di atas tanah Baik, kita tentukan dengan sepatah kata ini akan kuwariskan segenap ilmu silat yang kumiliki kepadamu Semoga kau berhasil menguasainya dengan sempurna Nah setelah melewati hari-hari yang penuh penderitaan Di kemudian hari kau pasti akan menjadi seorang lelaki yang paling tangguh di dunia ini Kau pasti akan menerima sebala kekaguman, pujian dan sanjungan Tapi kau pun akan menerima perasaan iri dan dengki dari sementara orang Kau harus menggantikanku di dalam dunia persilatan Kim Tisya sudah merasa amat menusuk pandangan setelah membaca tulisan itu Aku pikirnya mengapa orang ini selalu menonjolkan kata-kata yang mengandung arti Menjagoi kolong langit dari sini dapat disimpulkan kalau dulunya pasti tinggi hati dan tak kabur Maka ujarnya kemudian dengan suara hambar Aku tidak acuh terhadap nama maupun kedudukan Yang terpenting bagiku adalah membalaskan dendam bagimu Aku belum pernah mendengar atau melihat sebelumnya bahwa di dunia ini terdapat manusia yang begitu kejam dan tak berperih kemanusiaan seperti orang yang telah mencelakai dirimu itu Dengan cepat manusia berbaju perlente itu menulis Sebelum ku ariskan kepandayan silatku Akanku tuturkan lebih dulu asal-usul Pengalaman serta tugas yang harus kau laksanakan di kemudian hari Kau merupakan jemaanku Setiap persoalan yang membutuhkan penyelesaian boleh kau putuskan menurut perasaanmu sendiri Setiap saat aku tentu akan memperhatikan hasil dari pekerjaanmu itu dari alembaka Lalu setelah berhenti sejenak kembali dia menulis Kisah ini panjang sekali untuk diceritakan Kau harus mendengarkan dengan seksama Sebab bukan saja cerita ini akan membuat kau menjadi satu-satunya orang yang mengetahui rahasia besar dunia persilatan yang diidamkan setiap orang Lagi pula akan menambah pengetahuanmu ketika melihat Kim Tisha memperhatikan tulisannya dengan penuh perhatian dia pun tersenyum Walaupun hanya senyum yang hambar namun justru mengandung banyak perasaan yang bercampur aduk rasa bangga, rasa tenang dan rasa lega 30 tahun berselang di tanah perbukitan Pak Tian San di luar perbatasan tepatnya di bagian utara bukit Ko Agan Hong Terdapat sebuah tempat yang disebut Bo An Kok Kalau dikatakan sebagai lembah maka sesungguhnya tempat itu merupakan sebuah tebing yang agak tinggi dan terletak agak tersembunyi Tempat itu dilapisi oleh salju sepanjang tahun sehingga tiada tertumbuhan yang bisa hidup di situ Udaranya amat dingin dan amat menusuk tulang Sebetulnya tempat semacam ini tak mungkin bisa didiami manusia Tapi apa mau dibilang orang yang berdatangan dari berbagai daerah justru makin lama semakin bertambah banyak di sekitar tempat itu Banyak didirikan perkembahan dan perkampungan kecil pada mulanya tiada orang yang tahu apa gerangan yang terjadi Kemudian lambat laun orang dari daratan Tionggoan itu baru mendapat tahu dari mulut para rakyat sekitar sana bahwa di situ tumbuh Semua dahan obat Obatan pekleng yang tak ternilai dan tak terhingga harganya Konon nilainya mencapai berapa ratus tahil perak setiap batangnya padahal di lembah Bo An Kok tersebut bahan obat-obatan itu bisa ditemukan di setiap tempat Tidak heran kalau banyak orang yang berbondong-bondong mendatangi lembah tersebut Lembah Bo An Kok yang sepi dan terpencil itu pun lamban laun bertambah ramai Asap dapur muncul di mana-mana Rumah rumput didirikan di sekitar sana Yang datang mencari rejeki di situ bukan cuma kaum muda dan lelakinya saja bahkan ada yang memboyong seluruh keluarganya Tak heran kalau dalam waktu singkat orang yang berdiam di lembah Bo An Kok tersebut hampir melebih jumlah penduduk sebuah kota besar di daratan Tionggoan Manusia berbaju perlente itu berhenti sejenak sambil termenung Kemudian tulisnya lebih jauh Berhubung orang yang datang mencari obat makin lama semakin banyak Sedangkan obat yang dicari justru makin berkurang Akhirnya timbulah hukum rimba di situ Siapa kuat dia menang, siapa lemah dia tertindas Apalagi pekeleng tidak mudah tumbuh Puluhan tahun lamanya baru akan tumbuh sebesar kecambah Tapi orang-orang itu tak ambil peduli kecambah pun mereka gali ke akar-akarnya Seperti khawatir kalau tidak kebagian rejeki saja Tak heran kalau setahun kemudian Jumlah peleng di lembah Bo An Kok itu tersisa tak seberapa lagi Demi kesejahteraan hidup keluarga Maka muncullah sejumlah orang yang berani menyerempet bahaya Dengan menembusi bukit yang lebih tinggi Dengan harapan bisa memperoleh hasil yang luar biasa Pada mulanya care ini memang mendatangkan hasil Tapi setelah care itu ditiru pula oleh penduduk yang lain Maka yang datang menyerempet bahaya pun bagaikan jamur hujan Makin lama semakin tambah ramai Sayangnya, pekleng memang benda mustika yang langkah Tak selang berapa waktu kemudian kemiskinan dan kelaparan pun melanda orang-orang itu Entah dipelopori oleh siapa Tahu-tahu ada orang yang mengusulkan untuk menggali setiap jengkal tanah perbukitan itu Kasihan penduduk yang sudah kelaparan itu Usul tadi membuat mereka jadi nekat dan mulai menggali lapisan salju itu secara sembrono Sesungguhnya mereka tahu bahwa care ini berbahaya sekali Karena suatu saat salju dapat longsor yang menyebabkan timbulnya musibah yang beas Tapi demi kehidupan keluarganya Mereka harus tetap nekat dan mempertaruhkan selembar jiwanya Makin digali makin banyak tempat yang menjadi keropos dan berliang Makin dibongkar makin luas tanah yang disinkirkan Lama-kelamaan bukit itu mulai terkikis dan tak dapat dipertahankan lagi Longsor salju yang ditakuti setiap orang Akhirnya terjadi juga yang diiringi suara gemuruh yang amat memekikan telinga Salju yang bertonton beratnya itu mulai longsor dan mengubur Setiap bangunan rumah dan setiap penduduk yang berada di situ Tak seorang pun di antara mereka yang berhasil lolos dari musibah tersebut Semuanya mati terkubur akibat dari ulah mereka sendiri Tak lama setelah longsor salju tiba-tiba dari daerah sekitar lembah Boang Kot Muncul sesosok bayangan manusia yang berkelebat lewat bagaikan sambaran kilat Kalau dilihat dari gerakan tubuhnya orang bisa mengira ada dewa yang baru turun dari hayangan Ia berhenti sejenak ditumpukan salju yang membukit sambil menghela napas panjang Lalu dilepaskannya sebuah pukulan yang membuat gumpalan salju memancar keempat penjuru Saat itulah dia mendengar ada suara rintihan berkumandang dari sekitar sana Ketika ia berpaling dilihatnya ada sepasang bocah laki dan perempuan sedang meronta di sana Maka dengan suatu gerakan yang luar biasa dia pun menyambar tubuh kedua orang bocah itu Serta dibawa menyingkir Orang itu pasti seorang pendekar yang berilmu luar biasa Selakim Tisya Dia bukan cuma seorang pendekar yang berilmu luar biasa Tapi dialah dewa pedang yang pernah menggetarkan seluruh dunia persilatan selama 20 tahun lamanya Sejak merasa muak dengan kehidupan keduniawian Dia pun hidup mengasingkan diri di Bukit Paktiansan untuk menghindarkan segala kemelut hidup dan kerisauan Beruntung sekali nasib sepasang bocah lelaki dan perempuan ini Di kemudian hari mereka tentu menjadi tokoh yang luar biasa Kembali Kim Tisya berkata Manusia berbaju perlente itu mengerutkan dahi lalu menulis Kau jangan menyela dengarkan dulu semua kisah ceritaku Dewa pedang Kiam Sian Seng yang dianjung dan dihormati setiap umat persilatan ini Berusia antara 40 tahunan, berwajah kurus serta mempunyai sepasang alis matu yang tebal lagi hitam Tampangnya yang angker ini sudah cukup untuk menggetarkan hati setiap umat persilatan yang menjumpainya Sejak ditolong oleh pendekar Raneh ini sepasang bocah lelaki dan perempuan ini selalu mengikuti di samping Kiam Sian Seng Sebagai anak yang pintar, mereka tahu kalau Kiam Sian Seng adalah seorang manusia yang berata aneh Karena itu mereka selalu berusaha menyesuaikan diri dengan kemauan dan jalan pemikirannya Tak heran kalau hal tersebut menimbulkan perasaan simpatik dari Kiam Sian Seng Akhirnya setelah mempertimbangkan selama beberapa hari Dia pun menyanggupi untuk menerima kedua orang bocah itu sebagai muridnya Biarpun Kiam Sian Seng adalah seorang jago yang bertampang bengis dan keren Sesungguhnya dia adalah seorang yang berhati penuh olas kasih sebagai orang yang berpengalaman Kiam Sian Seng dapat mengetahui kalau kedua orang muridnya ini memiliki watak yang kurang baik Yang lelaki berjiwa sempit dan gampang meneraruh dendam Sebaliknya yang perempuan jalang dan genit Sekalipun dia mengerti bahwa watak tersebut sukar dirubah Namun dia tetap berusaha untuk merubah watak itu secara pelan-pelan Dia berharap setelah kedua orang muridnya menanjak dewasa Nanti semuanya ini dapat berubah Sepuluh tahun lewat dengan cepat Kiam Sian Seng telah menggunakan waktu selama ini untuk mewariskan ilmu pedang Ilmu pukulan serta ilmu meringankan tubuhnya kepada kedua orang muridnya Sementara itu kedua orang muridnya juga makin menanjak dewasa Yang lelaki tumbuh menjadi tampan dan gagah sedang yang perempuan cantik Jelitampak bidadari dari kahyangan atas pendidikan Kiam Sian Seng yang keras dan ketat Watak jelek merekap pun turut terhapus banyak Melihat kedua orang muridnya berhasil menguasai semua pelajaran yang diwariskan Kiam Sian Seng merasa gembira sekali karena menganggap usahanya selama ini tidak sia-sia Saban malam dia pun melewatkan hari-hari yang tenang dengan minum arak dan bernyanyi Sementara itu serasang muda-mudi yang dibesarkan bersama Selain berlatih silat Kedua orang itu pun melewatkan sisa waktunya untuk berpacaran dan saling melimpahkan rasa cintanya Suatu ketika tatkala mereka berdua berbincang-bincang soal ilmu silat Tiba-tiba mereka cocok karena suatu masalah yang tidak sepaham sehingga menimbulkan pertarungan sengit Kedua belah pihak sama-sama tak mau mengalah dan masing-masing mengeluarkan segenap kepandaian yang dipunyainya untuk saling menggempur Pertarungan yang berlangsung waktu itu benar-benar mengerikan sekali Padahal ilmu silat yang mereka miliki terhitung sangat hebat 500 gebrakan sudah mereka bertarung tanpa berhasil di antara siapa yang menang dan siapa yang kalah Namun mereka sama-sama tak mau mengalah serta menyudahi pertarungan itu Lambat laun pertarungan pun berkoba makin sengit Seribu gebrakan kemudian kedua orang itu sama-sama mulai lelah Jurus serangan mereka makin melamban dan tenaganya terkuras Namun kedua belah pihak sama-sama tak mau mengalah Mereka bertarung terus mati-matian Saat itulah suatu peristiwa yang tak diduga sebelumnya telah terjadi Tiba-tiba lelaki itu berpekek nyaring sambil melancarkan sebuah tusukan pedang yang menciptakan berkuntum-kuntum bunga pedang Menyusul serangan itu dilepaskan pula sebuah pukulan yang ketika sampai di tengah jalan tiba-tiba berubah melingkar seperti sebuah jalan yang mengurung lawannya Serangan ini sangat aneh dan hebat Sinona segera mendengus menyambut serangan ini dengan jurus yang sama Siapa tahu akibat dari bentrokan ini ia kena dipukul mundur oleh pemuda tersebut sampai terhuyung sejauh satu kaki lebih Padahal tenaga dalam mereka miliki seimbang jadi sesungguhnya keberhasilan pemuda itu untuk memukul mundur Sinona merupakan suatu kejadian yang aneh Setelah menderita kekalahan itu, Sinona pun berdiri termangu-mangu di situ sambil termenung Ketika pemuda itu minta maaf kepadanya ia tidak menggubris seakan-akan ada sesuatu persoalan yang sedang dipikirkan olehnya Ketika bercerita sampai di situ terlintas perasaan menyesal di atas wajah manusia berbaju perlente itu Sambungnya kemudian, selang beberapa saat kemudian gadis itu baru berkata secara tiba-tiba Mari kita pulang, jangan biarkan suhu menanti dengan gelisah Pemuda itu mengira gadis itu sudah memaafkan kejadian itu dengan rasa gembira Dia pun mengucapkan kata-kata yang hangat dan meserat Tapi Nona itu tetap membungkam, entah setan mendengar atau memang tidak mendengarnya sama sekali Semenjak peristiwa itu, mereka pun melewatkan kembali hari Hari dengan tenang Nona itu tak pernah lagi menyinggung peristiwa itu Hanya saja semenjak saat itu dia seperti dibebani dengan banyak masalah dan pikiran Ada kalanya dia berdiri seorang diri di puncak bukit Sambil memandang langit sepintas lalu nampak seperti lagi menikmati keindahan alam Tapi matanya berkedip-kedip dan wajahnya berubah tidak menentu Suatu hari, pemuda itu mendapat perintah gurunya untuk turun gunung Serta membeli barang kebutuhan sehari-hari sebelum berangkat Pemuda itu menyaksikan di atas wajah gadis tersebut menampilkan suatu perubahan yang aneh Perubahan aneh itu seperti mengandung suatu kebulatan tekat Hal ini membuat pemuda itu tercekat dan merasa tak tenang Setelah turun gunung hatinya menjadi tak tenang Dia tahu kejadian semacam ini merupakan suatu hal yang luar biasa Dengan membawa perasaan waz-waz akhirnya pemuda itu pulang ke gunung beberapa hari lebih cepat Sampai di gunung dia segera menemukan suatu perubahan yang amat besar Suhu yang di hari-hari biasa penuh dengan senyum Kini justru bersandar di atas dinding sambil bermuram doja dan duduk bertopang dagu Kejadian ini menimbulkan rasa curiga pemuda itu sehingga cepat-cepat menghampirinya Namun Kiam Sian Seng seperti tidak merasakan kehadirannya Sampai itu memanggil Suhu Kiam Sian Seng baru sadar kembali Maka dia pun berkata setelah mengawasi pemuda itu sekejap Di sini tak ada urusan, kau boleh pergi beristirahat Sikap yang aneh ini semakin mengejutkan dan mengherankan pemuda itu Tapi ia tak berani bertanya, hanya dalam hatinya tercengang Di hari biasa Suhu-nya memiliki ketajaman pendengaran yang tinggi Bunga atau daun yang jatuh pada jarak 10 kaki pun tak bisa mengelabdoi pendengarannya Mengapa hari ini ia seperti tak mendengar walaupun dirinya sudah sampai di hadapan matu Andai kata ada musuh yang datang, bukankah ia akan mati secara tragis Dengan perasaan curiga pemuda itu pun memperhatikan adik seperguruannya Ia jumpai gadis itu seperti orang yang kehilangan sukma Namun dibalik itu wajahnya justru mencerminkan rasa puas Suatu sikap yang amat bertentangan Ketika pemuda itu mencoba bertanya gadis itu justru menjawab secara kasar Pemuda itu jadi marah dan segera menegur Tapi sebagai jawaban nona itu mendengus serta melepaskan sebuah pukulan Yang membuat pemuda itu tergetar mundur sejauh 3, 4 kaki lebih Pemuda itu terperanjat dengan cepat dia melepaskan pukulan balasan Siapa tahu gadis itu cukup menggoyangkan tangannya Tau-tau serangan pemuda tersebut hilang lenyap dengan begitu saja Tanpa menimbulkan akibat apapun Kejadian ini tentu saja amat mengejutkan hatinya Dia tak menyangka hanya dalam berapa hari saja ilmu silat adik seperguruannya telah mengalami kemajuan yang begitu pesat Ketika soal ini coba ditanyakan Nona itu justru berlalu sambil tertawa terkekeh-kekeh Pemuda itu menjadi kesal dan amat murung Dia tak mempersoalkan tentang ilmu silatnya yang ketinggalan Tapi tidak tahan terhadap sikap si nona yang dingin dan tak berperasaan itu Berapa hari kembali lewat Paras muka Kiam Sian Seng yang semula merah bercahaya kini berubah menjadi kuning kepucat-pucatan dan kelihatan amat layu Pikirannya tak senang seperti kena tenung saja Sebaliknya si nona itu justru makin sering melanggar peraturan perguruan Malah dalam sebutan pun makin tak sopan Terhadap kesemuanya ini Kiam Sian Seng hanya menghela napas sambil menggelengkan kepalanya berulang kali Sebagai seorang pemuda yang cermat Anak muda itu segera menjumpai sorot mata penuh penderitaan di balik mati burunya Jelas orang tua itu memendam sesuatu rahasia Merasa telah berhutang budi kepada gurunya yang telah memelihara Membesarkan dan mendidik ilmu silatnya pemuda yang berbaju perlente itu Segera bertekad untuk membantu Kiam Sian Seng untuk melepaskan diri dari penderitaan itu Walaupun sebagai resikonya badan bakal remuk Tapi Kiam Sian Seng tetap membungkam diri dalam seribu bahasa Akhirnya untuk mengetahui rahasia tersebut Pemuda itu pun bertanya kepada sumuainya Serta memohon penjelasan darinya Siapa tahu sumuainya malah tertawa dingin sambil mengejek Apa sih yang kau tanyakan Toh persoalan macam begitu bukan masalah besar Yang perlu ditegangkan pemuda itu menjadi tertegun Dia merasa sikap maupun care berbicara sumuainya Belakangan ini sama sekali berbeda Bahkan ketika berada di samping gurunya pun Ia sama sekali tidak menunjukkan sikap menghormat Malah katakan hanya memojokan orang dan nadanya memerintah Ketika pemuda itu naik darah dan bermaksud menegur gadis itu Saat itulah tiba-tiba pemuda tersebut mendengar suara Kiam Sian Seng yang berbicara dengan ilmu menyampaikan suara Nak kau tak perlu bertanya kepadanya tengah malam Nanti datanglah ke dalam kamarku Akanku beritahukan segala sesuatunya kepadamu Tapi jangan sampai didengar oleh sumuainmu itu Ingat baik-baik Selesai mengucapkan perkataan itu Kiam Sian Seng segera kembali ke dalam kamarnya Sedangkan pemuda itu melongo dan tak mampu berbicara Tapi ia sadar urusannya sudah hamat gawat Karena itu sambil menahan diri dia pun kembali ke kamarnya Tengah malam itu diam-diam pemuda itu menyelingap ke dalam kamar tidur Kiam Sian Seng Dilihatnya ruangan itu gelap dan sama sekali tak bersuara Tapi dengan kesempurnaan tenaga dalamnya Biarpun berada dalam kegelapan pemuda itu Masih dapat memperhatikan keadaan pada jarak lima kaki Dengan jelas setibanya di dalam kamar Ia menjumpai Kiam Sian Seng duduk bersandar di atas dinding Dan sorot matanya sedang mengawasi semua hiolo dengan termangu-mangu Baru saja dia hendak menyapa Tiba-tiba didengarnya Kiam Sian Seng berbisik dengan menggunakan ilmu menyampaikan suaranya Nak, jangan berisik Tutup pintu rapat-rapat lalu duduklah di sampingku Pemuda itu menurut dan segera merapatkan pintu kamar Sementara dalam hati kecilnya timbul perasaan keheranan dan kaget Atas ketelitian dan keseriusan Kiam Sian Seng sebagai seorang tokoh yang menjago seluruh kolong langit Apapula yang dia takuti Sementara pemuda itu masih termenung Kiam Sian Seng telah berbisik lagi dengan ilmu menyampaikan suaranya Nak kau tentu merasa heran Apa sebabnya gurumu selalu bermuram durja? A-A-A-A-I susah rasanya kemulai dengan keterangan ini Tapi dengarlah baik-baik dan jangan bersuara Daripada perbuatan kita sampai kedengaran olehnya Kiam Sian Seng berkata lebih lanjut setelah berhenti sejenak Aku telah melakukan suatu kesalahan yang amat besar Dan kesalahan besar yang kulakukan ini membuat aku tak punya muka lagi untuk hidup lebih lanjut A-A-A-I, ketika pemuda itu mendengar perkataan dari Kiam Sian Seng di ucapkan dengan nada yang amat sedih Tanpa terasa dia turut melelahkan air matu Meski tak berani bersuara khawatir kedengaran semua airnya Dia memaksakan diri untuk menelan air matu serta kepedihannya ke dalam perut Mendengar sampai di sini, dengan keheranan Kim Tisya segera bertanya Persoalan apa sih yang membuat tokoh sakti itu menjadi gelagapan Serta tak tahu bagaimana mesti mengatasinya manusia berbaju perlente itu termenung sejenak Kemudian menggerakkan rantingnya lagi dan menulis lebih jauh Rupanya di saat pemuda itu sedang turun gunung untuk melaksanakan perintah gurunya Di atas gunung tinggal Kiam Sian Seng serta sumu airnya berdua Kiam Sian Seng yang suka akan ketenangan ketika itu sedang berada di dalam kemar sambil membaca buku Memang inilah satu-satunya hobi dan kegemaran tokoh sakti itu dalam 10 tahun terakhir Waktu itu, dikala Kiam Sian Seng sedang memikirkan suatu persoalan dengan penuh pesona Tiba-tiba dari luar pintu kedengaran suara orang merintih disusul suara ketukan pintu yang lemah Kiam Sian Seng segera mengenali rintihan itu berasal dari suara murid perempuan Sebagai seorang guru yang menyayangi muridnya cepat-cepat Dia bangkit berdiri serta membukakan pintu Segera terlihat olehnya murid perempuannya itu masuk ke dalam ruangan dengan sempoyongan Lalu jatuh di atas pelukan gurunya Kiam Sian Seng segera membopong tubuh muridnya dengan seksama Dilihatnya gadis itu pucat-pias, mandi peluh dingin dan napasnya tersengkal-sengkal Maka dengan kening berkerut dia pun bertanya Muridku, siapa yang telah melukaika Sementara dia masih tercengang dan dilanda penuh rasa kaget Karena melihat murid perempuannya yang hebat terluka Gadis itu telah menjawab dengan perkataan terputus-putus Bukan, bukan orang lain yang melukainya Aku, aku sendiri yang kurang berhati-hati dalam latihan Se, sehingga peredaran darah mengalir terbalik dan menyumbat jantung Belum habis perkataan itu diutarakan Orangnya sudah tak sadar dan tubuhnya lemas Tak berbertenaga sebagai seorang tokoh yang berkepandaian silat tinggi Kiam Sian Seng segera menotok semua jalan darah penting di tubuhnya Dan membopongnya ke atas pembaringan sendiri Tapi persoalan lain segera muncul untuk menyembuhkan luka yang dinerita nona itu Yang penting adalah tangan menempel tubuh secara langsung Padahal di situ cuma ada Kiam Sian Seng seorang Tapi antara lelaki dan wanita toh ada batas-batasnya Betul Kiam Sian Seng sudah dapat menjauhi kehidupan ke dunia wian Tapi dia toh tak mungkin menelanjangi gadis itu untuk mengobati lukanya Persoalan inilah yang membuat Kiam Sian Seng jadi kelebakan Apalagi setelah melihat murid kesayangannya makin melemah Wajahnya yang semula merah bercahaya kini berubah menjadi kuning Lalu dari kuning berubah menjadi hijau Dan akhirnya dari hijau menjadi kelabu Sudah jelas ini merupakan pertanda tersumbatnya Dan aliran darah dan terancamnya jiwa gadis itu Tentu saja Kiam Sian Seng tak bisa membiarkan muridnya mati karena lukanya itu Tapi untuk menolong jiwanya terpaksa dia harus menelanjangi gadis itu Dua pilihan yang segera membuat Kiam Sian Seng bingung Dan tak tahu apa yang mesti dilakukan Akhirnya dia pun teringat untuk menggunakan ilmu menotok jarak jauh Untuk menahan makin meluasnya penyakit itu menyerang ke jantung Tapi kesulitan lain timbul Kiam Sian Seng hanya bisa bermanfaat selama satu hari Apalagi seluatnya satu hari belum tentu jiwanya bisa dipertahankan sekalipun tersedia obat mujarab Kiam Sian Seng segera merasa care ini mustahil bisa dilaksanakan Karena dalam waktu satu hari dia pun belum tentu bisa menjumpai seorang perempuan berilmu tinggi yang bisa mengobati luka muridnya itu Dengan demikian harapan Kiam Sian Seng pun menjadi buyar sementara dia masih ragu Murid perempuannya telah merintih makin menghebat Kesemuanya ini membuat Kiam Sian Seng makin bingung dan kebuahkan dia baru menyesal Mengapa tidak menerima murid perempuan lain sehingga dalam keadaan begini ada yang bisa mengatasi kesulitan tersebut Tiba-tiba Kim Tisha menyela Kiam Sian Seng toh seorang pendekar besar Mengapa dia bimbang untuk menyelamatkan murid kesayangannya Manusia berbaju perlente itu memandang sekejap ke arahnya Kemudian menulis Kau ini mengerti apa? Gadis itu masih suci bersih dan belum ternoda Bagaimana mungkin tubuhnya dapat dilihat orang lain sekalipun mereka adalah guru dan murid Tapi bila ia menelanjangi gadis itu serta mengobati lukanya Maka setelah kejadian itu Seng murid tak akan punya muka untuk kawin dengan orang lain Selain dengan gurunya sendiri, Kim Tisha segera terbungkam dalam seribu bahasa Tapi di hati kecilnya merasa terkejut bercampur keheranan atas peraturan tersebut Sebagai seorang pemuda yang semenjak kecil hingga dewasa hidup terpencil di tengah gunung Tentu saja dia tak akan memahami aturan semacam itu Manusia berbaju perlente itu kembali menulis Setelah menderita seharian penuh, napas gadis itu makin bertambah lemah dan lirih menjumpai keadaan Demikian akhirnya Kiam Sian Seng mengambil keputusan Ia rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan muridnya Maka sambil memejamkan matu dia pun mencopoti pakaian yang dikenakan muridnya satu persatu Dengan menggunakan tenaga dalamnya yang sempurna Kiam Sian Seng segera menotok seluruh jalan darah muridnya Serta mendebrak sumbatan pada peredaran darahnya Untuk itu, Kiam Sian Seng harus berjuang sampai setengah harian lamanya hingga paras mukanya menjadi pucat pias Dari sini dapat diketahui betapa sulitnya untuk mengobati luka tersebut Sepertanak nasi kemudian gadis itu pun sadar Ketika menjumpai tubuhnya berada dalam keadaan bugil serta berbaring di hadapan Kiam Sian Seng yang sedang duduk bersama di dia segera menangis terseduh-seduh Walaupun Kiam Sian Seng telah berusaha untuk membujuk dan menghiburnya tapi isak tangisnya belum juga meredah